Sub indo by broth3rmax Bapak udah nyaman kerja disini Enggak Pak, Kanza udah tau apa yang terjadi sama Bapak tadi Kanza gak mau Bapak dimarah-marahin sama Mas Zaki Kanza gak terima Enggak apa-apa anak kan memang wajar Kalo... Nah Zaki itu negor bawaannya Kan Bapak sebagai bawahannya Ya gak bisa dong Pak Kanza gak terima Bapak dihina kayak gitu Udah sabar nak, istighfar Pak Sebaiknya Bapak jujur sama Kanza Bapak gak pernah kan ngajarin Kanza untuk berbohong Terus sekarang kenapa Bapak bohong sama Kanza Emang bener Bapak udah lelai? Atau Bapak cuma disalahin aja sama karyawan itu? Istighfar nak, sabar Ya Bapak jujur dong Pak sama karyawan Semua orang tuh boleh nyakitin Kanza tapi enggak dengan Bapak Kanza gak mau Bapak kenapa-napa Kanza harus selalu jagain Bapak seperti Bapak jagain Kanza waktu kecil Jadi apapun yang terjadi Bapak harus cerita sama Kanza Kanza Tadi Bapak kan lagi ngepel Bapak udah kasih tanda ini lantai sedang digepel Hati-hati licin Bapak udah berdiri di pinggir Tapi terus ada karyawan jalan sambil telepon Dia gak liat jalan Bapak Udah mau ingetin tapi keburu dia nendang ember Jangan ada airnya Dokumen yang dia bawa jatoh, basah Bapak udah sempet nolongin dia ngambil dokumen Tapi dia malah marah sama Bapak Bapak kenapa gim aja? Bapak kenapa gak jelasin sih Pak? Bapak gak mau jelasin lah Nanti kalo Bapak jelasin Terus karyawan itu sampe kenapa-kenapa gimana Nanti kalo dia dipecat Kasian kan? Haji kok gak bilang sih sama saya Pak? Hati-hati Kanza pamit pulang dulu ya Pak Ya hati-hati ya Bapak jangan lupa makan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kanza Baby Kak Kakak ngapain sih? Sekarang sering banget dateng ke kantor Jadi pembantu Jadi pembantu aja stay di rumah Gak sosok-sokan ya dateng ke kantor gede Iya Kakak habis anterin bekel untuk Bapak Dan kadang Mas Zaki juga pengen bikinin bekel juga sama Kakak Salah kalo Kakak ngelakuin tugas Kakak Kakak tuh pasti sengaja kan? Cari kesempatan kan? Kakak tuh sebenernya iri kan sama aku bisa kerja di nata grup Makanya sekarang Kakak pepet-pepetin Kakak deket-deketin terus tuh Mas Zaki Apalagi sekarang Kakak tuh sering banget ya kayaknya Acting pura-pura jadi cewek lemah Cewek rapuh di depan Mas Zawan sama Zaki Beb, kamu tuh ngomong apaan sih? Bisa gak sih kamu tuh gak berperasangka buruk terus sama Kakak? Kakak tuh tau ya pendidikan kamu tuh lebih tinggi dari Kakak Tapi apapun yang keluar dari mulut kamu itu gak mencerminkan kamu seseorang yang berpendidikan tau gak? Tidak Masa ramah lagi Tidak 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 Kamu tuh beli-beli keterlaluan ya Tega kamu sama Kakak Tidak Bisa gak sih? Nggak usah teriak-teriak bilang Kakak-kakak Tidak terini gak ada yang tau kalau Kakak tuh Kakak aku Jadi jangan sampai ada yang denger Terus habis itu aku jadi mau karena punya Kakak sekarang belum bantu Kakak gak peduli Biar gimana pun Kakak itu adalah keluarga kamu Kamu itu adik kayak Kakak Kakak gak ngap peduli ya kamu harusnya bisa bersikap lebih dewasan dong Baby Berisik Ah Kelaluan banget sih Baby kasar banget sama Kanza Bisa dibiarkan Baby Apa-apaan ini ha? Kenapa kamu tampar di ini? Kenapa kamu kasar banget sama Kanza? Hah? Ya soalnya tadi dia tuh ngehina saya ma Saya gak bisa cerima makanya saya kelepasan jadinya tampar Kanza apa bener yang dibilang Baby kayak gitu? Kanza? Baby Saya ingetin sama kamu ya Jangan pernah kamu bersikap kasar kayak tadi lagi Ingat kamu Mas Aman Mas Aman mau kemana? Mas kan ada meeting Mas Aman Mas Aman Saya bener-bener minta maaf ya Pak Haji Harusnya sebelum saya marah Saya cross check dulu Masalahnya itu gimana Saya minta maaf ya Pak Gak apa-apa Nah Zaki Emang udah sewajarnya Nah Zaki tuh negor bawaan seperti saya Saya kan bawaan ya Harus ditegor Jangan gitu dong Pak Haji Saya disini bicara bukan sebagai pimpinan Tapi saya sebagai Zaki Anak muda yang Pasti melakukan banyak kesalahan Pak Saya justru Minta Bapak untuk ngajarin gimana caranya berakhlak yang baik Dan punya mental kayak Bapak Udah Nah Zaki Masalah itu kan sudah selesai Gak usah kita perpanjang lagi Ayo kita makan Tadi kebetulan Kansa bawa makanan Iya Pak Ayo duduk-duduk makan Maaf ya Pak ya Nah Zaki Maafin Kansa ya tadi Emang sifatnya begitu Dia kalau marah Jadi biarin aja sampai emosinya meredah Gak apa-apa Pak Saya juga ngerti itu Pak Gimana perasaannya Kansa Saya juga maklum banget Iya kan Kita makan aja Iya Pak Nah Aja Ya halo Oh Udah di ruangan meeting ya Oke oke Iya iya Oke Baik Pak Pak Saya kesana sekarang ya Iya Pak 5 menit Terima kasih Pak Aduh Pak Saya mesti lanjut meeting lagi Pak Maaf banget ya Pak Saya tinggal dulu Iya gak apa-apa Makannya gimana? Gak apa-apa Bapak sendiri aja ya gak apa-apa ya Valoh Iya 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 Pake deh Kenapa Salam dulu Anak muda kalau mau pamit Baik Permisi Pak Ini Maaf sekali lagi pak ya, silahkan maaf. Ayo, dudukin. Ini bos, cerai ya bos. Dudukin. Bu, anak buah saya berhasil membawanya. Sirap. Siapa kamu? Hei, jawab. Kenapa kamu sampai mau selakain ponakan saya? Ngomong lagi. Dia buka. Anwar. Ya bu. Bikin dia buka mulut. Tidak. 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 Eh bu, tapi dia belum mau buka suara. Mau dihajar kayak apa? Orang ini nggak akan buka suara. Ya bu. Kamu bawa dia. Baik bu. Nanti juga akan ngomong dengan sendiri. Baik, Bu. Eh, kalian berdua. Awasin dia. Jangan sampai dia kamu. Siap, Bos. Tentu-tentu. 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 Reja? Ah, Mante Lisa. Ya ampun. Akhirnya kamu sadar juga. Tante khawatir banget sama kamu. Salman juga khawatir banget sama kamu. Untung tadi ada Salman. Dia yang udah nolongin kamu. Terus dia gendong kamu. Supaya kamu cepet ditangani sama dokter. Sampaiin makasih aku buat Salman ya Tante. Maaf ngerepotin. Tante. 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 Tante juga gak tau Zaki kemana. Tiba-tiba aja Zaki ngilang. Tante bingung deh. Gak ngerti Zaki kok gak peduli sama kamu. Padahal kamu sampai kayak gini kan gara-gara Zaki. Aku khawatir deh Tante. Masalahnya orang yang tusuk aku itu tadinya mau nyerang Zaki. Aku takut sekarang dia incer Zaki Tante. Eh udah udah. Kamu gak usah khawatirin Zaki dulu Rachel. Yang penting sekarang kamu fikirin dulu kesehatan kamu ya. Tapi aku gak tenang Tante. Aku harus telepon Zaki. Telepon Zaki. Tapi Rachel kamu kan lagi sakit. Rachel Rachel. Aduh pelan pelan. Kenapa sih Rachel masih aja telepon Zaki. Padahal kan udah aku jelek-jelekin juga. Tetap aja dicari Zakinya. Susah juga sih deketin Rachel sama Salman. Aku harus usaha lebih buat bikin Zaki jelek di mata Rachel. Kok Zaki gak angkat ya Tante ya? Zaki kemana ya? Apa dia sibuk? Atau terjadi sesuatu sama Zaki? Kenapa dia gak kaget liat aku telepon dia? Dia emang gak nunggu kabar aku yang udah sadar atau belum? Rachel. Udah dong kamu jangan sedih kayak gitu. Aduh. Nanti kamu makin drop lho. Tante ngerti kamu pasti kecewa banget sama Zaki. Sama kok. Tante juga kecewa sama Zaki. Tante gak nyangka dia malah pergi gitu aja tanpa mikirin kamu. Sedangkan kamu malah disini sendirian. Maafin Zaki ya Rachel. Zaki emang orangnya tuh gak pedulian sama orang. Dia selalu mikirin dirinya sendiri. Mungkin ini semua karena dulu almarhumah ibunya salah mendidik dia. Dulu Zaki tuh terlalu dimanja sama ibunya. Makanya dia tuh gak pernah peduli perasaan orang. Gak pernah peduli sama orang. Rachel. Maafin tante juga ya. Karena tante sampe sekarang masih lo bisa ngedidik Zaki dengan benar. Tante gak perlu minta maaf. Ini semua kan bukan gara-gara tante. Bagus. Kayaknya Rachel bener-bener kecewa sama Zaki. Berarti masih ada kesempatan untuk bikin Zaki jelek di mata Rachel. Ya udah kamu sekarang istirahat dulu. Tante keluar sebentar ya. Tante mau cari makanan. Nanti kamu kalau butuh apa-apa kamu hubungin tante aja. Kasih tau tante ya jangan sungkan-sungkan. Makasih ya Tante. Sebentar ya. Iya. Sampai tenha pandangin. Tante ga apa-apa kamu rama kami?